Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube Bayu Karunia Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kombinasi sinergi dari The King Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan beberapa kombinasi sinergi yang bisa dipadukan dengan sinergi The Empire Atau faction The Empire Dimana sinergi ini menurut saya sangat-sangat efektif dan bisa dipakai sama teman-teman dalam permainan magic chestnya Paket lengkap dah pokoknya kombinasi sinergi ini Oh iya buat teman-teman sekalian yang ingin mengecek kombinasi sinergi lainnya bisa dicek pada video-video saya sebelumnya Jadi udah saya upload semuanya disitu Oke teman-teman jadi kita langsung masuk ke dalam kombinasi sinerginya Nah disini kita yang jelas pakai faction The King Ini adalah faction utama kita Oke disini dijelaskan untuk 6 hero The King Basic attack hero empire akan mengurangi mana hero lawan sebanyak 2-2 dan memulihkan mana sebanyak 4 Jadi disaat hero-hero empire ini mengeluarkan basic attack mereka maka basic attack tersebut akan mengurangi mana hero lawan sebanyak 2-2 dan juga akan memulihkan mana hero empire tersebut sebanyak 4 Jadi itu untuk The Kingnya saya memakai 6 hero Selanjutnya ada Assassin Nah kenapa saya disini memakai Assassin Karena disini teman-teman bisa lihat Untuk hero The King Assassinnya ada 2 Jadi mending sekalian kita pakai juga Assassin tambah 1 untuk mengaktifkan sinergi Assassin Jadi disini sinergi Assassin yang aktifkannya minimal ada 3 hero Jadi saya memakai tambahan 1 hero lagi Nah untuk 3 hero Assassin memiliki 20% kesempatan untuk mengaktifkan 3 quick attack tambahan ketika sedang menggunakan basic attack Setiap quick attack memberikan 50 true damage Jadi disaat minimal kita udah mengumpulkan 3 hero Assassin Maka memiliki kesempatan 20% untuk mengaktifkan 3 quick attack atau 3 attack cepat dengan menggunakan basic attack Dan juga akan memberikan 50 true damage Oke itu yang untuk Assassinnya Dan sinergi selanjutnya saya pakai mag Kenapa disini saya pakai mag? Karena disini juga pada The King hero magnya ada 2 Jadi sekalian kita pakai tambahan 1 mag lagi Supaya bisa mengaktifkan sinerginya Oke disini minimal 3 hero Saya pakai 3 hero Dimana 3 hero akan meningkatkan magic damage dari seluruh hero 1 team sebanyak 40% Jadi seluruh team pada hero akan meningkat magic damagenya sebanyak 40% Oke selanjutnya untuk yang sinergi terakhir saya akan memakai Targumen Disini Targumen dijelaskan Untuk 2 hero Targumen memberikan hero teman 1 team yang berada dalam 8 grid Sebuah shield sebesar 15% max HP Shield dapat di stack juga Jadi semua hero yang berada dalam 8 grid dari hero Targumen akan mendapatkan shield sebesar 15% max HP Jadi itu adalah kombinasi sinergi yang akan saya pakai pada pertandingan kali ini Jadi menurut saya ini adalah paket lengkap ya teman-teman Dimana ada kombinasi dari Assassin, Magic dan juga Tank Jadi benar-benar kuat dan bisa dipakai sama teman-teman sekalian dalam pertandingan magic chestnya Dan untuk hero-heronya disini mulai dari yang The King Saya pastinya pakai 6 hero Mulai dari Tigreal, Odet, Arid, Guinevere, Lancelot dan juga Gusion Dan sinergi selanjutnya yaitu Assassin Saya pakai 3 hero, Lancelot, Gusion dan satu hero-nya bisa bebas ya Tapi disini kayaknya saya akan memakai Natalia Jadi untuk melengkapin sinergi Assassinnya Oke selanjutnya untuk hero-hero mag-nya Saya pakai Odet, Harid dan juga Chang'e Jadi satu hero-nya lagi terserah ya teman-teman mag-nya Tapi disini saya memakai Chang'e sebagai pelengkap untuk mengaktifin role magicnya Oke untuk yang terakhir role Targumen saya pakai Tigreal dan juga Baxia Oke teman-teman mungkin itu kombinasi sinergi dan juga hero-hero yang akan saya pakai pada pertandingan kali ini Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk ke dalam gamenya Let's go Oke teman-teman jadi disini kita akan turun ke telur nomor 7 Jadi bebas ya buat teman-teman sekalian mau turun ke nomor berapa Semoga aja kita bisa mendapatkan hero-hero The Empire Oke disini kita dapat Akai, Chou dan juga Carmilla Ternyata kita gak mendapatkan satu pun hero The Empire Oke teman-teman disini ada Chang'e kita ambil karena dia termasuk hero mag Dan Carmilla-nya kita jual Jadi kombinasi mag-nya kita hanya pakai Chang'e Dan dua mag-le-nya udah termasuk dalam The Empire Yaitu Odet dan juga Harith Oke buat sepatunya kita ambil Demon Sauce Jadi ini buat plus 5 mana regen Jadi pada awal pertandingan hero yang memakai sepatu ini akan bertambah mananya plus 5 Oke disini sepertinya gak ada jadi kita simpan aja duitnya Kita masukkan Chang'e ke dalam pertandingan Jadi duitnya kita simpan aja dulu ya teman-teman Kita irik buat nyari hero-hero Empire lainnya Nah disini gak ada juga The Empire Hero The Empire gak ada juga teman-teman Kita coba reload sekali Jadi ada Harith kita ambil Jadi satu hero Empire udah kita dapatkan Jadi satu hero The Empire udah kita dapatkan Yaitu Harith kurang 5 hero lagi Semoga aja kita bisa mudah ya teman-teman Dapatkan hero-heronya Soalnya ini agak susah Ada 2 hero epic Ada Gwynevere dan juga Odet Semoga aja bisa mudah mendapatkannya Oke teman-teman disini ada Chang'e kita ambil Berarti udah dalam bintang 2 dan juga Harithnya kita ambil Kita masukkan aja ke dalam pertandingan Dan ini buat Akai dan juga Chow Kita pake aja dulu seadanya Daripada gak ada hero yang dipakai atau dimasukkan Ntar juga Akai dan Chownya kita jual Kita ganti hero-hero yang akan kita pake pada kombinasi ini Oke teman-teman Jadi disini ternyata kita berada di posisi 1 Jadi kita turun ke Gwynevere Sebelum diambil sama yang lain Oke Dua hero empire udah kita dapatkan Harithnya ada Kita ambil jadi bintang 2 Dan Gwynevere nya masuk Oke disini gak ada Ternyata teman-teman kita reload lagi Ada lancelot kita ambil Dan tidak lupa naikin level ke level 6 Buat masukin lancelotnya Jadi untuk posisi lainnya saya pake seperti ini Bisa teman-teman ikut Atau bisa teman-teman kombinasikan posisi lainnya sendiri-sendiri Nah disini ada Gusion teman-teman Kita ambil Gusion nya Udah terkumpul 4 hero empire Ada Harith, Gwynevere, Lancelot dan juga Gusion Kurang 2 lagi Yaitu Odette dan Tigreal Oke buat itemnya disini Kita ambil Sky Guardian Helmet Dan dipasangkan ke Chang'e Karena disini hero Chang'e bintang 2 Jadi kita pasangkan ke dia Oke teman-teman disini ada Baxia Kita ambil Karena dia termasuk roll Targaman Dimana nanti Targaman ada 2 hero Tigreal dan juga Baxia Nah disini ada Tigreal teman-teman Kita ambil dan kita naikin level ke level 7 Chow nya kita tukar Jadi udah terkumpul 4 hero The Empire Dan untuk sinergi Targaman nya juga udah aktif Jadi Targaman disini ada 2 hero Baxia dan juga Tigreal Nah bisa teman-teman lihat disini gunanya sinergi Targaman disini bisa menambahkan HP putih-putih gitu teman-teman Di atas di darah hero nya Jadi ada tambahan HP putih-putih gitu Itu yang berada dalam 8 grid dari sekitaran hero Targaman Untuk yang Chang'e nya disini gak dapat Soalnya ia gak termasuk dalam jangkauan 8 grid hero Targaman Oke disini ada Baxia kita ambil teman-teman Reload lagi ada Gusion sama Natalia Jadi yang Assassin nya disini Setambahannya saya pakai Natalia Buat mengaktifin sinergi Assassin Jadi udah terkumpul 3 Assassin Lancelot, Gusion dan juga Natalia Dan buat magic nya kurang 1 hero Yaitu Odet Gimana Odet juga termasuk The Empire Jadi kalau Odet nya udah dapet Berarti udah lengkap kombinasi kita pada pertandingan kali ini Oke disini kita berada dalam urutan ke 6 Nah ada Odet nya teman-teman Jadi kita langsung turun ke Odet Tanpa pikir panjang langsung turun ke Odet Abis ini Oke Oke disini Chang'e nya Odet bintang 2 Gak usah diambil Jadi kita ambil Lancelot Ya langsung Lancelot nya langsung jadi bintang 2 Oke Gak ada Kita sabar aja dulu Simpen duitnya Duitnya soalnya udah tinggal 3 teman-teman Kita tinggal nyari tambahan space Buat masukin semua hero yang udah kita dapetkan Jadi disini udah lengkap ya teman-teman Hero-hero yang udah saya rencanakan pada pertandingan kali ini Tinggal dimasukkan aja ke dalam arena Oke disini ada Odet Kita ambil Jadi disini hero nya emang mahal-mahal ya teman-teman Odet Guinevere Natalia Jadi emang harus Ngirit gold Harus kita gunakan gold nya sebaik mungkin Oke buat itemnya disini kita ambil Blade armor dan dipasangkan ke tank Jadi tank nya ada 3 real Kita pasangin ke 3 real Dan juga clone hero Untuk clone hero nya kita simpen aja dulu Oke disini ada Guinevere Tapi kita naikkan dulu teman-teman Kalo level 8 Biar Odet nya masuk Jadi udah lengkap sinerginya Oh kurang asasinya teman-teman Kurang Natalia nya masuk ke dalam arena Jadi untuk yang empire udah lengkap Magic udah lengkap Targaman udah lengkap Kurang satu sinergi lagi Yaitu assassin Oke ini kita baru ambil Guinevere nya Karena gold nya udah ada Jadi clone hero nya kita pasang ke Guinevere Guinevere nya jadi hitung 2 Jadi untuk pertandingannya kita maksimal hanya naikin hero-hero nya ke bintang 2 Jadi bintang 2 itu udah lebih dari cukup ya teman-teman Udah kuat banget pasti ini Buat menang jangan berada di peringkat 1 Tapi kalo teman-teman mau naikin ke bintang 3 juga gak apa-apa Tapi saran saya bintang 2 aja udah cukup Oke disini ada Natalia teman-teman Kita ambil Reload lagi Ya ada Tigreal dan juga Gushen Jadi Gushen sama Tigreal nya bintang 2 Kurang Odet, Baxia dan juga Natalia yang belum bintang 2 Oke disini gold nya karena gak cukup Jadi kita lock aja Kita kunci terlebih dahulu Supaya gak ilang Nah untuk toron nya pastinya kita akan mengambil space Semoga aja belum diambilnya Ya belum diambil ternyata Berarti udah lengkap ini Asasinya masuk Natalia nya masuk Nah sinerginya udah lengkap teman-teman Bisa teman-teman lihat sendiri Apakah sinergi ini efektif atau enggak Dipakai dalam pertandingan Oke disini ada Odetik Kita kunci terlebih dahulu Supaya gak ilang Soalnya gold nya gak cukup Nah ini baru kita ambil Odet nya Odet nya udah bintang 2 Jadi kurang tank dan juga Natalia yang belum bintang 2 Oke disini ada Lancelot Lancelot nya udah bintang 2 Kita reload aja Ada Tigreal teman-teman Jadi Tigreal nya udah bintang 2 Kurang Baxia dan juga Natalia Kalau lawan monster ini nanti kita dapat clone hero Berarti clone hero nya kita pakai ke Natalia Kalau dapet sih teman-teman Oke ternyata gak dapet clone hero Jadi kita ambil empire crystal Buat dipadukan sama role the empire Dan juga enchant talisman Bukunya dipasang ke Odet Oke disini udah kepasang bukunya Oke disini kita cari lagi Ada box nya teman-teman Jadi kurang Natalia Cari lagi Semoga aja dapet Ya kan Ya kan dapet Natalia teman-teman disini Jadi ini kalau udah lengkap Berarti kita tinggal menunggu kemenangannya teman-teman Semoga aja bisa menang Karena kombinasinya udah paling-paling efektif Udah kuat banget ini Ini baru kita ambil Natalia nya Dan semua hero nya disini udah bintang 2 Untuk posisi lainnya bisa seperti ini Atau teman-teman bisa kombinasikan sendiri Jadi untuk saya disini Saya memposisikan setiap hero nya seperti ini Dan ini adalah babak final nya Karena udah gak ada hero-hero yang bisa kita Naikin bintang nya Kecuali emang niat mau naikin ke bintang 3 ya teman-teman Tapi disini saya cukup bintang 2 aja Jadi gold nya udah gak usah kepakai Udah biarin aja di posisi 24 gold Oke teman-teman jadi disini kita win dan peringkat 1 Bisa teman-teman lihat sendiri Kombinasi dari sinergi the empire nya Ada the empire, assassin, magic dan juga tank Ya seperti yang di awal tadi saya bilang Kombinasi ini adalah paket lengkap Dan sangat-sangat efektif bisa dipakai di pertandingan magic chest Teman-teman bisa ngikut kombinasinya Dan dicoba langsung Apakah efektif atau enggak pada pertandingannya teman-teman sekalian Oke mungkin cukup ini video kombinasi dari saya Kita akan bertemu di video kombinasi selanjutnya Kita akan bertemu di video kombinasi selanjutnya